Saya Pak, jadi aku nasihatin Pak, dia melawan, jadi sehingga saya emosi Pak. Ya lantaran ya cinta lah sama istri kita Pak kan. Cinta tapi kalau bukan di dana. Lantaran apa? Bantu apa? Awal ini? Bantu awal lah kan? Oh bantu dia awal. Karena awal mukul kan bantu dia? Ya Pak. Seperti yang saya bilang tadi Bang, ada sesuatu ketidaktocokan atas kalimat yang diberikan oleh beliau kepada saya. Yang menurut saya menyinggung perasaan saya sehingga saya terjadi pembukulan. Seperti apa cakap itu Bang? Mohon maaf itu karena tidak bisa saya buktikan secara nyata. Jadi saya tidak bisa sampaikan apa bentuk perkatanya. Mohon maaf itu aja yang bisa saya jawab. Bang, sebelum mukul Bang, apa komunikasi sama pimpinan kan? Bagaimana? Sebelum mukul, apa komunikasi sama pimpinan kan? Sebelum mukul. Kita selalu komunikasi dengan pimpinan. Apa komunikasi terakhir Pak? Komunikasi dengan pimpinan bukan gaspol. Kita disuruh untuk memediasi. Mediasi dengan beliau ataupun JBL. Yang kita minta disitu kita memohon karena takut menyebabkan orang tua jadi sakit terkait tersangka ini apabila dibaca berita yang berhubungan dengan ketua kita. Jadi saya coba mediasi dengan Bang Jeffrey karena beliau adalah rekan saya juga, abangan saya juga. Saya coba untuk mediasi ini karena ini satu ketua saya, satu abangan saya. Saya coba untuk menjadi mediator. Ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Artinya itu adalah abangan saya dan kami satu marga dengan beliau. Kenal Bang. Terkait permasalahan ini, secara pribadi saya menyesal karena tidak bisa mengontrol emosi. Saya mohon maaf kepada Abang Dajepri. Ini murni karena spontanitas saya dan emosi.